Halo sahabat, menanam anggrek sangat menyenangkan dan mudah kalau kita sudah tahu caranya, apalagi untuk jenis anggrek dendrobium sangat mudah untuk kita perbanyak selanjutnya ada beberapa cara dan tips yang mudah diikuti Halo sahabat youtube penggemar anggrek selamat datang di channel koleksi solis semoga semua keselamatan selalu bersama kita terutama yang menonton video ini semoga tetap sehat dan bahagia ada beberapa cara menanam tanaman anggrek untuk jenis anggrek dendrobium bisa dengan cara disepelit atau memisahkan rumpun menjadi beberapa bagian bisa dengan biji juga bisa dengan anakannya atau tunas dan bisa juga menggunakan stek batang memanfaatkan anggrek yang sudah tidak berdaun jadi batang anggrek dendrobium yang sudah tua atau yang sudah keriput yang sudah tidak berdaun jangan dibiarkan mengering lalu dibuang karena batang-batang anggrek dendrobium tersebut dapat menghasilkan anakan atau tunas anggrek jadi koleksi anggrek kita akan bertambah banyak untuk contoh di video ini saya akan memotong satu batang anggrek dendrobium anusmum gigantea yang terserang hama kutu putih biasanya hama kutu putih menyerang di musim kemarau tapi sekarang musim hujan ada hama kutu putih bersembunyi di bawah daun jadi sahabat kalau mendapatkan anggreknya terserang hama kutu putih bawa ke tempat yang jauh dari anggrek-anggrek kita baru dibersihkan setelah bersih dari kotoran lalu disikat dengan sikat gigi boleh sekalian dengan pasta giginya kalau tidak dengan pasta giginya gunakan sabun untuk membasmi hama dan penyakit lanjut dibersihkan di air mengalir hati-hati untuk mata tunasnya jangan sampai terluka untuk perbanyakan sebenarnya bisa kita rawat tidak dipotong dari indukannya juga batang anggrek dendrobium ini akan mengeluarkan atau menumbuhkan tunas baru dengan sendirinya seperti terlihat di kamera setelah berakar bisa dipisahkan dari indukannya tetapi cara ini kurang efektif saya berbagi cara agar anakan atau tunas anggreknya tumbuh lebih banyak dan cepat silahkan ditonton video selengkapnya batang anggrek dendrobium yang akan diperbanyak dipotong dari indukannya lalu dibersihkan untuk membuang hama dan penyakit luka potongnya harus diobati seperti ini agar tidak infeksi obatnya bisa dengan fungisida betadine bubuk kayu manis lendir lidah buaya kalau sahabat tidak mempunyai itu semua ada alternatif lain pakai pasta gigi lalu bisa pakai kunyit yang biasa untuk bumbu dapur kalau tidak punya juga semua itu sahabat bisa pakai kutek atau cat kuku bisa juga pakai lilin pakai pesticida dari soda kue juga bisa cara membuatnya video sudah di share saran saya pakai hidrogen peroksida H2O2 yang 3% aman dan lebih praktis untuk menutup luka potong tersebut ini batang anggrek yang akan saya tanam untuk diperbanyak dari jenis anggrek dendrobium anosmum gigantea setelah tadi saya bersihkan dengan sikat gigi dan sabun lalu saya bersihkan di air mengalir dan sudah ditiriskan kelihatan masih ada sisa-sisa yang belum bersih kalau mau sukses perbanyakan anggreknya usahakan sampai bersih kalau tidak bersih bisa menjadi tempat berdiamnya hama dan penyakit disitu apalagi kalau perbanyakan anggreknya menggunakan sistem sungkup kalau tidak steril akan mudah menjadi busuk batang anggreknya akan menjadi lemek bukannya tumbuh tunas baru kalau sudah bersih semua akan terlihat dengan jelas mata tunas di setiap buku-buku batang anggrek dendrobium ini setelah itu batang anggreknya dipotong minimal 2 mata tunas atau sesuai selera setelah batang anggrek dipotong-potong lalu direndam di air larutan vitamin B1 sekitar 1-2 jam lalu direndam dengan air yang sudah diberi jet perangsang tumbuh yang mengandung anti jamur dan antibakteri sekitar 10 atau 15 menit saja lalu tiriskan ditiriskan itu hanya di angin-anginkan bukan dijemur setelah itu sahabat bisa mengoleskan di setiap mata tunas ini jet perangsang tumbuh tunas yang bisa dibeli dengan berbagai macam merek cari yang berbentuk salep atau bisa juga pakai getah dari bawang merah bisa juga dengan mengoleskan lendir lidah buaya tapi tidak harus itu hanya usaha kita saja untuk mempercepat tumbuhnya atau keluarnya tunas setelah selesai semua perlakuan tadi batang anggrek siap ditanam dengan cara menanamnya bebas bisa ditanam di pot dengan disungkup ataupun tidak disungkup bisa juga ditanam di pakis di kayu sesuai selera yang penting penempatannya di tempat teduh nanti sekitar 1 bulan setelah tumbuh tunas baru tempatkan ke tempat yang lebih terang yang lebih terkena sinar matahari seperti ini terkena hujan dan terkena panas itu cara saya tanpa atap di ruangan terbuka nanti sinar matahari akan membantu mempercepat tumbuhnya akar tapi terkadang yang tumbuh akar duluan setelah itu baru batang dan daun untuk perawatan hanya dispray kabut dengan air biasa setiap pagi untuk menjaga kelembaban batang anggreknya sekitar 1 minggu sampai mata tunas menggemung setelah itu baru saya kasih vitamin B1 pupuk pertumbuhan dan fungisida jangan dicampur ya buat jadwal jadi kayak yang ribet banget ya harus ada jadwal tapi sahabat menurut saya jadwal itu penting dan sangat membantu agar tidak dobel pemberian karena kita sebagai manusia suka lupa apalagi saya yang sudah berumur ini hanya contoh ya saya punya jadwal hari senin vitamin B1 selasa pupuk pertumbuhan atau pemungaan sesuaikan dengan kebutuhan tanaman rabu fungisida lalu kamis dan jumat libur sabtu pupuk lagi hari minggu jadi bisa libur jadi satu minggu pupuk ada dua kali kalau sahabat bagaimana jadwalnya untuk merawat anggreknya hari apa saja boleh komen di bawah ya semoga kita semua sukses merawat anggreknya saya rasa sharing saya cukup sekian semoga bermanfaat untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih kalau suka dengan video ini silahkan subscribe like komen dan share jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati